Intro Penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana mendedahkan dia menerima keputusan yang diputuskan oleh makam tinggi pada Jumaat yang menolak permohonan dua individu untuk membatalkan saman fitnah yang difailkan bintang tersebut Julai tahun lalu. Siti Nurdiana alias atau Nana37 bagaimanapun belum boleh memberikan komen secara terperinci karena proses selanjutnya masih berjalan. Keputusan tersebut saya terima semalam daripada peguam saya ini adalah keputusan pertama dan saya difahamkan masih ada lagi beberapa permohonan lain daripada pihak sana. Yang pertama ini sudah dapat jawaban ditolak keputusan yang diputuskan mahkamah itulah dia apapun saya serahkan segalanya kepada produser perundangan katanya. Berkata demikian ketika ditemui ketika siri jelajah 90 surya memang cantik KL yang berlangsung di perading mall Johor Baru pada Sabtu. Ditanya perkembangan dirinya susulan kes mahkamah yang masih berjalan, Nana akui dia memilih untuk meneruskan kehidupan seperti sebelumnya. Saya jalankan hidup macam biasa walaupun mungkin proses ini ambil masa yang lama tapi tak mengapa saya oke je hidup dengan cara sendiri. Kalau dipanggil untuk pergi hadir ke mahkamah saya akan hadir begitulah katanya lagi. Dahulu media melaporkan mahkamah tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan dua individu itu untuk membatalkan saman yang difahilkan Nana terhadap mereka. Berhubung dakwaan memfitnanya di platform media sosial Instagram, dua individu itu ialah pegawai perhubungan awam syarikat rakaman FMC Music Sam Musad Jafar Samin 44. Perkara itu dimaklumkan Peguam Abang Azlan Abang Arifin yang mewakili Nana selaku plentif selepas proseding kes secara dalam talian dihadapan pesurujaya kehakiman Dr. John Lee Kien Ho Muhammad Johan Lee. Menurut Peguam itu, mahkamah turut memerintahkan kedua-dua defendant tersebut membayar kos Rp3.000 kepada Siti Nordiana. Mahkamah menolak permohonan itu atas alasan antaranya terhadap asas fitnah dalam penyataan tuntutan plentif tarik 27 September ini ditetapkan untuk pengurusan kes seterusnya, kata Peguam tersebut yang dipetik.